Kita ke informasi seputar ekonomi di bulan Ramadan. PT Bank Mandiri menyiapkan uang tunai senilai 55 triliun rupiah untuk mengantisipasi persiapan mudik lebaran yang akan jatuh pada awal Juni 2019 mendatang. Direktur Teknologi Informasi dan Operasi Bank Mandiri, Richo U. Estavia, Frans, mengatakan uang tunai tersebut tersebar di fasilitas ATM hingga penjualan imani yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Namun Richo menambahkan jumlah uang tunai yang akan disiapkan tersebut lebih rendah 5 hingga 10 persen dibandingkan dengan tahun lalu yakni senilai 59 triliun rupiah. Pasalnya durasi ribu dan cuti bersama lebaran Ido Fitri tahun 2019 berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan tahun 2018. Selain itu Perseruan juga tengah menyiapkan jaringan teknologi informasi mulai dari pembayaran elektronik lewat mobile banking hingga mandiri online guna mengoptimalkan layanannya di periode tersebut. Kami menyiapkan cukup banyak. Lebaran tahun ini dibandingkan lebaran tahun lalu insya Allah tidak terlalu panjang. Jadi lebih panjang tahun lalu dibanding tahun ini. Jadi dari siki kebutuhan uang juga tidak banyak tahun lalu tapi kita sudah siapkan. Juga kebutuhan untuk jalur mudik kita siapkan juga mandiri ATM mobile juga di beberapa rest area kita siapkan juga untuk penjualan dan pengisian E-Money juga.